Selain memicu kenaikan harga bawang putih, virus corona juga berdampak pada ekspor buah manggis ke Tiongkok. Efek domino corona ini berdampak pada pengurangan pendapatan petani. Meski meraih hasil panen positif, pendapatan petani manggis di Purwakarta, Jawa Barat berkurang setelah Tiongkok menutup impor manggis dari Indonesia serta hambatan pasokan. Harga manggis super kualitas ekspor turun tajam. Dari sebelumnya 60 ribu rupiah per kilo, anjlok menjadi 25 ribu rupiah per kilo. Petani manggis saat ini mencoba memasuk kebutuhan ke Timur Tengah untuk mengalihkan ekspor dari Tiongkok. Gampangnya banyak gara-gara virus corona, berdampaknya ke rakyat Indonesia yang punya manggis itu terkendala. Satu, ya terkendala karena perjalanan perusahaan gak masuk, gak seluruhnya ases ke sini itu terambat gitu. Itu otomatis untuk harga sendiri gimana? Yang jelas, sekarang harga agrob. Sudah pernah turun-turun itu harga jadi agrob turun. Mungkin banyak yang rugilah, yang dipercaya petani.